Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Jayanto Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal uji kompetensi kalian Jurusan teknik komputer dan jaringan Terutama paket 1 Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan paket 1 Ingin tahu bagaimana caranya, jangan kemana-mana kita simak video berikut ini Oke, untuk paket 1 soalnya sudah muncul di layar Pada soal paket 1 ini, Anda sebagai teknisi jaringan Diminta untuk membuat, merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan Di antaranya adalah gateway internet, kemudian hotspot dan DHCP server Kemudian internet tersebut di share ke lab admin Dalam hal ini adalah VLAN 10 dan di share ke lab jaringan atau VLAN 20 Di share melalui jaringan kabel dan jaringan wireless Oke, di layar sudah terjelas bagaimana ketentuannya VLAN 10, VLAN 20, VLAN dan konfigurasi router pada ether 1 Yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah Buatlah topologi jaringan sedetail mungkin Beserta IP addressnya, alat-alat saja apa yang digunakan Alat yang akan digunakan, kemudian IP address di masing-masing interface Terus ditulis secara lengkap Kemudian jika topologi sudah selesai Baru kalian bisa mengkonfigurasi Dengan melihat catatan pada topologi kalian Oke Pada video ini, saya sudah membuat topologinya Kurang lebih topologinya seperti ini Topologinya ini adalah internet Sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh penguji nanti Berapa IP address jaringan internet Anda Kemudian ini adalah router Router ether 1 terkoneksi dengan internet Dengan alamat IP address 192.168.137.1 sekian-sekian Sekian-sekiannya ini nanti disesuaikan dengan nomor peserta Anda Jika nomor peserta Anda adalah 5 Maka IP-nya adalah 105 Jika nomor peserta Anda adalah 20 Maka yang dijadikan IP address adalah 120 Oke, ini adalah topologi jaringannya Bisa Anda lihat topologinya Ini adalah internet Kemudian internet disambungkan ke router pada ether 1 Dengan alamat IP 192.168.137.1 sekian-sekian Sekian-sekiannya nanti disesuaikan dengan nomor peserta Anda Jika nomor pesertanya adalah 5 Maka IP-nya adalah 105 Jika nomor peserta Anda 20 Maka IP-nya adalah 120 Kemudian di router, ether 2 router terkoneksi dengan suite Dilihat di topologinya Kemudian ada wireless LAN Dengan alamat IP 192.168.30.0.24 Kemudian di suite, ether 1 suite terkoneksi ke router Kemudian ether 2 suite terkoneksi dengan VLAN 10 Dan ether 3 suite terkoneksi ke VLAN 20 Dengan alamat IP masing-masing sudah tertera di topologi Jadi Anda pertama kali harus membuat topologi sedetail mungkin Berapa IP address di masing-masing ether Oke, jika sudah kita akan lanjut di bagian konfigurasi pada router Semoga di topologi ini Anda sudah paham Sudah bisa mengerjakan bagaimana topologi yang akan Anda buat Kemudian alat apa saja yang Anda butuhkan Kemudian detail permintaan soal seperti apa Kamu catat di topologi supaya tidak lupa Ingat Anda harus mendokumentasikan Dokumentasikan alat yang akan dipakai Pesan dokternya Dokumentasi kursinya Seperti bukti Suatu saat nanti jika perlu Ditunjukkan buktinya Jadi Anda masih memiliki dokumentasi tersebut Oke, kita lanjut ke video berikutnya Oke, saya sudah menyiapkan dua buah router Router Mikrotik Z941 Yang sebelah kanan ini nanti Router Mikrotik akan kita jadikan sebagai router Kemudian yang sebelah kiri adalah Router Mikrotik Z941 Yang nantinya akan kita jadikan sebagai suite Jadi jangan bingung ya Ini dua-duanya router Tapi satunya nanti berfungsi sebagai router Sedangkan yang satunya akan berfungsi sebagai suite Oke, kita akan masuk ke konfigurasinya Saya nyalakan dulu routernya Oke, router sudah menyala Kemudian kita sambungkan Oke, lihat baik-baik Ether 1 Mikrotik terkoneksi dengan jaringan internet Kemudian Ether 2 Mikrotik akan tersambung ke suite Sedangkan Ether 3 dan Ether 4 ini tidak digunakan kosong Maka, untuk lebih mempersingkat waktu Agar lebih efektif dan efisien Maka, saya akan meremot Mikrotik ini di jalur 3 Di port 3 atau di Ether 3 Kenapa di Ether 3? Supaya nanti tidak perlu cabut colok Ketika Ether 1 sudah dikonfigurasi Maupun di Ether 2 sudah dikonfigurasi Paham ya? Kenapa di Ether 3? Sebetulnya tidak harus di Ether 3 Bisa di Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 Bebas Tapi, nanti ketika saya mengkoneksikannya di Ether 1 Maka, begitu selesai konfigurasi Maka, harus dilepas Karena, nanti Ether 1 nyambung ke internet Begitupun dengan Ether 2 Ketika saya remote-nya dari Ether 2 Maka, begitu selesai remote Ether 2 harus dikoneksikan dengan suite Oke, begitu ya Paham ya Saya akan sambungkan di Ether 3 Oke Pastikan Nyala Nah, LED-nya sudah nyala Jadi Kalau LED-nya belum nyala Maka, perlu Anda cek Koneksi kabelnya Apakah kabelnya betul-betul tersambung dengan sempurna Atau masih ada yang kendor Oke Kalau sudah nyala seperti ini Kita buka winbox-nya Nah, sudah langsung terdeteksi ya Nah, mungkin beberapa dari kalian pak Winbox saya tidak terdeteksi Bagaimana solusinya Nah, ada beberapa solusi Jika winbox tidak bisa mendeteksi mikrotik Anda Yang pertama adalah Disable Enable Interface Disable Enable Network Adapter yang ada di komputer Anda Disable-kan Kemudian, enable-kan lagi Kemudian, di-refresh-refresh Jika masih belum bisa terkoneksi Maka, berikutnya adalah Coba dipancing dengan IP address Masukkan IP address pada network Adapter Anda Berapa IP-nya? Bebas Yang penting, IP address standar ya Kelas C Kemudian, masih belum terdeteksi pak Coba pindah port Dari port 1 Pindah ke port 2 Pindah ke port 3 Sampai pindah ke port 4 Pastikan juga LED-nya nyala Indikator pada Interface-nya Jika nanti Berarti Kemungkinan Bisa jadi Kabel Anda Belum Terkoneksi dengan sempurna Kayak itu ya Troubleshoot-nya Kurang lebih seperti itu Oke, kita Sudah terdeteksi Kita masukkan MAC address-nya Kemudian Username-nya admin Password-nya kosong Kita klik connect Sudah Connect ini ya Langkah pertama Yang harus Anda lakukan adalah Reset Walaupun tadi Di awal Sudah terlihat IP-nya 0.0.0.0 Ini artinya Bahwa router ini Tidak ada Konfigurasi Default Bawaan Fabric Oke Kita Reset Dengan cara Klik Sistem Kemudian Kebagian Reset Konfigurasi Klik Jangan lupa Note default-nya Anda cek list Klik Note default Klik reset Yes Kemudian Kemudian Nanti Winblock ini Akan Disconnect Kita tunggu Kurang lebih Sampai 20-30 detik Atau Kalau belum Close Kita bisa Langsung Close Secara Manual Nah Ini Sudah Kita Klik Cancel Kemudian Kita Tunggu Kurang lebih 10 detik Sampai Terdeteksi Kembali Di bagian Night Sudah Terdeteksi Kita Langsung Koneksikan Dengan Melalui MAC address MAC address Dulu Kenapa MAC address Karena Saya Belum Konfigurasi IP Laptop Saya Belum Menyesuaikan IP Belum Satu Segmen Dengan Microtik Di Microtik Juga Belum Ada IP address Kita Koneksikan Melalui MAC address Klik MAC address Kemudian Sudah Terlihat Jelas IP Tidak Ada Identitas Masih Nama Milotik Kita Klik Connect Lampas Lampas Sekali Oke Kemudian Langkah berikutnya Adalah Kita Rubah Password Password Klik Password Lamanya Kosong Kemudian Kita Masukkan Password Yang Barunya Uji Com 2022 Anda Harus Hati-hati Dalam Mengetikan Password Jangan Sampai Salah Pencet Keyboard Uji Com 2022 Klik Change Oke Selesai Langkah Berikutnya Setelah Merubah Password Kita Rubah Interface Nama Interface Supaya Kita Tidak Bingung Klik Menu Interface Klik Interface Kemudian Di bagian Ether 1 Kita Double Klik 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 Kemudian Di bagian Name Kita Tambahkan Internet Oke Menambahkan Kata Internet Pada Inter Ether 1 Klik Oke Sudah Berubah Kemudian Ether 2 Juga Sama Kita Double Klik Pada Ether 2 Klik Klik Kemudian Kita Tambahkan Kata Suite Pada Ether 2 Klik Oke Oke Kemudian Masih Di menu Interface Kita Nyalakan Wireless Land WLAN Kita Enable Dengan Cara Klik WLAN Kemudian Klik Enable Atau Tanda Checklist Klik Oke Maka Wireless Land Sudah Enable Atau Sudah Nyalah Oke Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Menkonfigurasikan IP Address Anda Bisa Tekan Menu IP Klik Klik IP Kemudian Address Oke Berapa IP Address Yang kita Masukkan Lihat Pada Topologi Lihat Ya Ether 1 Berapa Kemudian Wireless Land Berapa VLAN 10 Berapa VLAN 20 Berapa Jadi Ingat Topologi Anda Sangat Penting Jangan Sampai Anda Lupa Tidak Membuat Topologi Oke Kita Masukkan Klik Add Kemudian Masukkan IP Address 192 168 Saya Ingin Membuat IP Address Pada Interface 1 Dulu Untuk Terkoneksi Dengan Internet 137 Titik Nomor Urut Saya Adalah 5 Maka IP Nya Adalah 105 Per 24 Ini Pada Ether 1 Klik Oke Sudah Kemudian Berikutnya Adalah Menambahkan IP Address Pada VLAN 10 Kita Belum Membuat Interface VLAN Kita Kembali Ke Bagian Menu Interface Kita Bikin Dulu Interface VLAN 10 Dan Interface VLAN 20 Bagaimana Caranya Pada Menu Interface Interface Kalian Klik Add Kemudian Klik VLAN Oke Kita Kasih Nama VLAN 10 Underscore Lab Admin Oke ya Kita Kasih Nama VLAN 10 Underscore Lab Admin Kemudian Jangan Lupa VLAN ID Adalah 10 Sesuai Permintaan Soal Kemudian VLAN Ini Berada Di Bawah Ether 2 Jangan Lupa Jadi Saya ulang Sekali Lagi VLAN 10 Lab Admin Kemudian VLAN ID 10 Dan Interface Ether 2 Klik OK Maka Di Bawah Ether 2 Akan Muncul Interface Baru Namanya VLAN 10 Kemudian Kita Tambahkan VLAN 20 Klik Add Kemudian VLAN Kita Kasih Nama VLAN 20 Underscore Lab Jaringan Jangan Lupa VLAN ID Adalah 20 Kemudian Interface Ether 2 Klik OK Maka Kita Sudah Memiliki 2 VLAN Di Bawah Ether 2 Ada VLAN 10 Ada VLAN 20 Kemudian Kita Akan Menambahkan IP Address Pada VLAN 10 Dan VLAN 20 Bagaimana Caranya Di Bagian Menu Address Address Itu Ada Di Sini IP Kemudian Klik Address Kita Tambahkan Add Berapa IP Sesuai Topologi Lihat Topologi 192 168 10 1 Per 28 Ini Ini Adalah IP Address VLAN 10 Klik OK Kemudian Kita Tambahkan VLAN 20 Klik Add Kemudian Masukkan IP 192 168 20 1 Per 28 Interface Adalah VLAN 20 Klik OK Nah Maka Kita Sudah Memiliki IP Address Untuk Ether 1 Kemudian VLAN 10 Dan VLAN 20 Satu Lagi Jangan Lupa Anda Menambahkan VLAN Anda Menambahkan IP Address Untuk Wireless LAN IP Adalah 30.1 Sesuai Yang Ada Di Topologi 192 168 30.0 Per 24 Kemudian 192 168 30.0 24 Interface Adalah VLAN 1 Oke Sudah Memiliki 40 IP Kita Cek Kembali Ether 7.100 Lid Sesuai Kemudian Pilih 10.1 Per 28 Oke Kemudian 60 Nya 20 Oke Terakhir Adalah IP 30.1 Per 24 Oke Sampai Sini Kita Sudah Selesai Menambahkan IP Address Langkah Berikutnya Adalah Kita Menambahkan IP Route Untuk Koneksi Dengan Internet Bagaimana Caranya Kita Klik Di menu IP Klik IP Kemudian Kita Pilih Route Nah IP Route Kita Tambahkan Add Kemudian Destinasi Adressnya Adalah Kemanapun 0 0.0 Per 0 Kita Gateway Gateway Sesuai Yang ada Di topologi Lihat Di topologi Ini adalah Gateway Internetnya 137.1 Oke Kita Tambahkan 192 168 137.1 Kemudian Kita Klik Oke Oke Loh Kok Warnanya Biru Pak Karena Belum Terkoneksi Dengan Ether 1 Makanya Warnanya Biru Ini Nanti Terakhir Ya Kalau Sudah Selesai Suma Baru Kita Koneksikan Dengan Ether 1 Dengan Jaringan Internet Oke Kemudian Setelah IP Route Kita Tambahkan IP DNS Di menu IP Kemudian DNS Kita Masukkan DNS Google 8888 Kemudian Allow Remote Request Boleh Diceklist Boleh Tidak Bebas Checklist Boleh Tidak Juga Tidak Kalau Diceklist Maka Otomatis Router Akan Menjadi DNS Server Nya Dan Melayani Request Dari Klien Oke Sampai Di Langkah Ini Seharusnya Router Anda Sudah Bisa Terkoneksi Dengan Internet Tetapi Dengan Catatan Ether 1 Sudah Disambungkan Dengan Jaringan Internet Ini Sudah Terkoneksi Baru Ether 3 Ether 3 Ini Ether 3 Ini Yang Sambung Ke Lep Sedangkan Ether 1 Ether 2 Belum Simbol Jadi Kalau Anda Ketika Terkoneksi Terkoneksi Lep Connect Dengan Ping Ping Ataupun Ping Ke 88 88 Oke Untuk Cek Koneksi Saya Skip Nanti Setelah Selesai Semua Langkah Berikutnya Adalah Kita Tambahkan DHCP Server Untuk VLAN 10 Dan V20 Klik IP Dan Kita Ke D Setup Klik Interface Nya Adalah Karena Kita Akan Membuat VLAN 10 DHCP VLAN 10 Maka Interface Nya Adalah VLAN 10 Klik VLAN 10 Kemudian Next Kita Next Lagi Spacenya Sudah Sesuai Kemudian Gateway Oke Sesuai Spacenya Rank IP Nya Adalah 10.2 Sampai 10.14 Loh Kok Sampai 14 Iya Karena Perfect Per 28 Kita Next Kemudian DNS Oke Next List Timenya Juga Tidak Ditentukan Di Soal Maka Kita Biarkan Saja Next Selesai Loh Merah Ya Nggak usah Khawatir Merah Ini Artinya Karena Ether 2 Belum Terkoneksi Jadi DHCP Nya Masih Invalid Nih Ether 2 Belum Ada Kabel Yang Terkoneksi Dengan 2 Maka Muncul Merah Seperti Ini Ini Merah Invalid Tidak Apa Tidak Masalah Kemudian Kita Tambahkan Untuk DHCP Server Pada VLAN 20 Klik DHCP Setup Langkahnya Sama Seperti Tadi Klik Kemudian Kita Pilih Interface VLAN 20 Kemudian Next Next Lagi Oke Sesuai Kemudian Rank DHCP Nya Juga Oke DNS Oke List Timenya Oke Selesai Maka DHCP Server Untuk VLAN 10 Dan VLAN 20 Sudah Kita Buat Jadi Langkah Berikutnya Apa Langkah Berikutnya Adalah Kita Lihat Soal Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Bikin Ini Hotspot Langkah Berikutnya Adalah Hotspot Oke Ini Kita Close Dulu Interface Kita Close Oke Wireless Kita Cek Dulu Di bagian Interface Oke Ini Tadi Sudah Kita Enable Maka Kita Akan Konfigurasi Hotspot Bagaimana Caranya Di bagian Interface Kita Double Klik VLAN 1 Klik Klik Kemudian Ke Bagian Tab Wireless Klik Nah Oke Di bagian Modennya Kita Pilih AP Beach Band Kita Pilih BGN Channel Width Biarkan 20 MHZ Kemudian Frekuensinya Kita Pilih Auto SSID Kita Lihat Penintaan Di soal UKK Underscore Nama Oke Bagian SSID Kita Kasih Nama UKK Underscore Jayanto Kemudian Pengaturan Pengaturan Lainnya Kita Abaikan Kita Klik Oke Nah Airnya Sudah Kita Cek Juga Nanti Di Jaringan Sudah Terlihat Disini Ada UKK UKK Mana UKK UKK Oke Oke Kita Lanjutkan Kemudian Kita Ke Bagian Hotspot IP Di Bagian Menu Menu Kita Pilih IP Kemudian Hotspot Oke Nah Disini Kita Akan Membuat Hotspot Server Kita Pilih Hotspot Setup Ini ya Hotspot Klik Kemudian Ini akan Dijadikan Hotspot Adalah Pilihan Sampai Next Full Range DH Soal Tidak Kita Biarkan Saja 30.2 Sampai 30.254 Next Sertifikat Kita Biarkan Non Kemudian SMTP Server Kita Biarkan Next DNS 888 Next Kemudian DNS Name Kita Kasih Nama Sorry Mana Tadi DNS Name Kita Kasih Nama Jayanto Dot Net DNS Name Kemudian Kalau Sudah Kita Klik Next Nah Di bagian Usernya Tadi Ini Admin Kita Biarkan Anda Jangan Menghapus User Admin Dibiarkan Nanti Baru Kita Bikin User Yang Lain User Admin Password Terima Jangan Lupa Jangan Buat Password Untuk User Admin Disini Misal Saya Ketikan 1 2 3 4 Kemudian Klik Hotspot 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 Sudah Selesai Dikonfigurasi Langkah Berikutnya Adalah Kita Lihat Di bagian WLAN Nomor 3 Harus Ada User Tamu Dan Password Guest Tidak Ada Yang Lain Hanya Tinggal Oke Kita Di bagian Menu Hotspot Kita Ke Tab User Disini User User Kemudian Kita Tambahkan Baru Untuk Tamu Dengan Password Guest Kita Tambahkan Add Kemudian Servernya Kita Samakan Ya Karena Tadi Di Awal Tadi Namanya Hotspot 1 Maka Kita Pilih Server 1 Username Tamu Ingat Turut Besar Kecil Harus Sensitive Ya Sensitive Password Nya Guest Tamu Dan Password Nya Gres Jika Sudah Klik Sudah Berhasil Menambahkan User Password Oke Sampai Disini Kita Sudah Selesai Konfigurasi Routernya Kita Ulang Cuk Lagi Di bagian Interface Interface Sudah Sesuai Kemudian IP Address Oke Sudah Sesuai Kemudian Kita Ke IP Route Oke IP Sudah Oke Ini IP Route Warna Biru Karena Belum Ada Kabel Yang Terkoneksi Ke Ether 1 Makanya Warnanya Masih Biru Kemudian Di bagian IP DNS Juga Sudah Maka Sampai Langkah Disini Kita Sudah Bisa Melakukan Team Google Kemudian Di bagian IP DHCP Server Sudah Ada Ini Untuk DHCP VLAN 10 DHCP VLAN 20 Dan Ini DHCP Untuk Hotspot Di bagian Network Kita Cek Gateway Untuk VLAN 10 Oke Sudah Ada Ini Untuk VLAN 20 Dan Ini Untuk Jaringan Hotspot Oke Kemudian Kita Cek Di bagi Plus Wireless APB Sudah Benar BGN 20 MHZ Auto Dan SSID Nya Adalah UKK Undersport Sayanto Oke Ini Sudah Benar Kemudian Di bagian IP Hotspot Sudah Ada Server Disana Namanya Hotspot 1 Kemudian Usernya Sudah Ada Admin Dan Tamu Oke Maka Konfigurasi Kita Di router Sudah Selesai Berikutnya Kita Akan Mengkonfigurasi Suite Bagaimana Caranya Kita Simak Video Selanjutnya Oke Kita Akan Mulai Mengkonfigurasi Suite Sudah Saya Nyalakan Router Yang Akan Kita Konfigurasi Sebagai Suite Suite Management Karena Di Manage Ada VLAN 10 Dan VLAN 20 Perlu Anda Perhatikan Karena Disini Ada 4 Buah Port Ingat Baik Sesuai Topologi Kita Topologi Adalah Ether 1 Terkoneksi Kedalam Router Ether 1 Ini Terkoneksi Dengan Router Yang Ada Di Tangan Kanan Saya Ether 1 Terkoneksi Dengan Router Kemudian Ether 2 Ether 2 Ini Adalah Untuk Klien VLAN 10 Sedangkan Ether 3 Untuk Klien VLAN 20 Maka Maka Kita Meremot Suite Ini Melalui Ether 4 Kenapa Ether 4 Karena Nanti Ether 1 Ether 2 Dan Ether 3 Akan Kita Masukkan Kedalam Bridge Port Maka Supaya Kita Tidak Susah Untuk Meremote Suite Ini Maka Kita Meremote Dari Suite Maaf Kita Meremote Dari Ether 4 Paham Ya Sekali Lagi Karena Ether 1 Ether 2 Dan Ether 3 Akan Kita Jadikan Bridge Port Maka Kita Meremote Dari Ether 4 Ether 4 Ini Free Dia Tidak Ada Konfigurasi Apapun Nanti Di Sana Kita Sambungkan Kabel Di Ether 4 Dan Pastikan Lampu Light Menyal Nah Oke Kita Menyalah Kita Akan Remote Suite Kita Buka Winbox Nah Langsung Terdeteksi IP Address Di saya Masih IP Address Sembarang Kita Remote Melalui MAC Address Kemudian Klik Connect Sudah Connect Langkah Yang Pertama Dilakukan Adalah Sama Seperti Ketika Konfigurasi Router Kita Reset Terlebih Daudu Untuk Meyakinkan Bahwa Tidak Ada Konfigurasi Apapun Di Sana Sistem Kemudian Reset Konfiguration Kita Pilih No Default Jangan Lupa No Default Harus Diceklist Klik Reset Yes Maka Router Akan Mereset Dan Dia Akan Merestart Meribut Selama 20 Sampai 30 Detik Kita Tunggu Atau Boleh Kita Exit Kita Buka Winbox Kembali Kemudian Sudah Sudah Oh Belum Merestart Kita Refresh 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 Nah Lihat Kabelnya Lednya Lalu indikatornya Butuh Nyala Ya Kita Coba Nah Kabelnya Nyala Agak Sedikit Saktif Kabelnya Sudah Nyala Lednya Lalu indikatornya Sudah Terdeteksi Oke Kita Letakkan Secara Hati-hati Karena Kabelnya Agak Sensitive Sensitive Kabelnya Kita Pilih Sini Oke Kita 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 Laptopnya Oke Kita Remote Menggunakan MAC address Klik Connect Oke Sudah Ya Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Merubah Passwordnya Di menu Sistem Kemudian Klik Password Oke Kita Masukkan Passwordnya UGCOM 2022 Ingat Jangan Sampai Salah Ketik Salah Pencet UGCOM 2022 Klik Change Oke Langkah Pertama Sudah Langkah Berikutnya Adalah Kita Rubah Identitasnya Di bagian Sistem Identity Kita Kasih Nama Sweet Underscore Nama Kita Klik Oke Nah Sudah Di bagian Atas Sudah Berubah Nama Sweet Underscore Jayanto Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kita Buka Interface Kita Rubah Nama Interface Untuk Memudahkan Kita Dalam Membaca Kita Double Klik Bagian Ether 1 Kita Tambahkan Di Sana Trang Karena Ether 1 Ini Adalah Trang Klik OK Kemudian Ether 2 Kita Rubah Juga Double Klik Kita Tambahkan VLAN 10 Kita Tambahkan VLAN VLAN 10 Klik OK Kemudian Ether 3 Sama Kita Tambahkan VLAN 20 Klik OK Dan Selesai Ether 1 Terang Ether 2 2 VLAN 10 Dan Ether 3 VLAN 20 Oke Tapi Ini Sudah Ya Kita Close Kemudian Kita Kebagian Menu Bridge Nah Kita Bikin Interface Kita Kena Membuat Interface Bridge Caranya Bagaimana Di Bagian Menu Bridge Kita Kita Kemudian Ini Namanya Bridge Underscore Suite Kemudian Di bagian VLAN Kita Checklist VLAN Filtering Saya ulang Sekali lagi Ini Saya cancel Dulu Di bagian Bridge Kita Pilih Bridge Kemudian Kita Tambahkan Plus Add Dengan Nama Bridge Underscore Suite Suite Di bagian VLAN Kita Checklist VLAN Filtering Oke Kemudian Kita Klik Oke Nah Sudah Langkah Berikutnya Adalah Kita Akan Menambahkan Port Kita Akan Memasukkan Ether 1 Ether 2 Dan Ether 3 Pada Nuk Port Masih Di bagian Bridge Kita Pilih Type Port Kita Masukkan Add Kita Masukkan Ether 1 Pada Bridge Width Dan Jangan Lupa Hardware Offload Di checklist Kemudian Menu lainnya Tidak Usah VLAN Tidak Kemudian VLAN PVID Ini tetap Satu Karena Dia adalah Trump Kita Klik Oke Nah Sudah Kemudian Di bagian Berikutnya Kita akan Menambahkan Ether 2 Kita Klik Add Kemudian Kita Pilih Ether 2 VLAN 10 Hidup Offload Kita Checklist Kemudian Kita Pilih Ke VLAN Kita Masukkan VLAN IP Pada Ether 2 VLAN IP Ether 2 Adalah 10 30 Kemudian Kita Klik Oke Satu Lagi Kita Akan Memasukkan Ether 3 Ether 3 Bridge 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 Kemudian hardware Offload Satu Lagi PVID Atau VLAN ID Adalah 20 Klik Oke Nah Sudah Kita Sudah Memasukkan Ether 1 Ether 2 Dan Ether 3 Pada Port Kemudian Langkah Berikutnya Masih Pada Menu Bridge Kita Pindah Ke Bagian Tab VLAN Nah Disini Disini Kita Akan Masukkan Mana Yang Trang Mana Yang Access Mana Trang Itu Koneksi Ini Antar Antar Trang Itu Membawa 2 VLAN Atau Lebih Untuk Koneksinya Kita Tambahkan Plus Add Nah Kita Masukkan Bridge Bridge Kemudian VLAN ID VLAN ID 10 Ada VLAN ID 10 Menai Yang Berfungsi Sebagai Trang Sebagai Trang Atter 1 Di Bagian Kita Masukkan Atter 1 Dan Di Bagian Untek Kita Masukkan Atter 2 Nah Karena VLAN ID 10 Dia Ada Atter 2 Kemudian Kita Klik OK Satu Lagi Kita Masukkan Kita Plus Add Bridge 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 VLAN 20 Kemudian Di Bagian Ticket Kita Masukkan Atter 1 Dan Di Bagian Attack Kita Masukkan Atter 3 Karena VLAN 20 Itu Akses Ada Di Atter 3 Sedangkan Trang Ada Di Atter 1 Abis Ini Paham Ya Sekir Lagi Saya Ulang VLAN 20 Terang Ada Di Atter 1 Sedangkan Access Ada Di Atter 3 Oke Kita Klik OK Nah Sampai Disini Konfigurasi Suite Sudah Selesai Langkah Berikutnya Kita Akan Melakukan Pengujian Apakah Klien Di VLAN 10 Akan Mendapatkan DHCP Sesuai Dengan VLAN 10 Kemudian Klien VLAN 20 Apakah Akan Mendapatkan DHCP Sesuai Untuk VLAN 20 Kita Akan Buktikan Itu Kita Akan Coba Menyambungkan Kabel Oke Ini Ini Adalah Switch Ini Ada Switch Heter 1 Suite Terkoneksi Ke R1 Suite Terkoneksi Ke Heter 2 Router Ini Router Saya Heter Satunya Belum Koneksi Internet Ini Ini Klik Ke Ether 2 Suite Maaf Ke Ether 2 Ter Ini Ada Suite Ether 1 Suite Terkoneksi Dengan Ether 2 Router Oke Kemudian Saya Akan Mencoba Ini Kabel Yang Ke Laptop Saya Ini Kabel Yang Ke Laptop Saya Ini Terkoneksi Di Ether 4 Nah Kita Akan Coba Lepas Kita Akan Coba Koneksikan Di Ether Ether Berapa Ether Ether 2 Ether 2 Itu Berarti Dia VLAN 10 Otomatis Ini Kita Kepas Dulu Ya Nah Otomatis Keluar Kita Cek Dulu Pergian Network Adapter Ya Oke Ini Ya Network Adapter Ya Oke Kita Pidik HP Dulu Oke Sudah Di HP Kita Ini Ya Ini Switch Sekali Lagi Ini Adalah Switch Ether 1 Switch Terkoneksi Dengan Ether 2 Router Oke Ini Client Laptop Saya Adalah Client Kita Koneksikan Ke Ether 2 Atau VLAN 10 Sudah Dan Menyala Kita Akan Cek Dengan VLAN 10 Ya Sudah Laptop Laptop Mendapatkan IP 10 14 Kemudian GPP Nya Ada 10 1 Dan Mendapatkan DMS 888 Yang Mana Seharusnya Saya Sudah Bisa Melakukan Ping Ke Google Dengan Catatan Syaratnya Router Ether 1 Terkoneksi Dengan Internet Berhasil Ya Sampai Disini Berhasil Maka Posisi Laptop Saya Adalah VLAN 10 Sekarang Kita Akan Coba Ganti Akan Kita Pindahkan Ke Ether 3 Ether 3 Ini Adalah VLAN 20 Kita Masukkan Oke Oke Sudah Menyala Apakah Mendapat IP Seharusnya 20 Entai Ederivating Oke Kita Klik Detail Mendapatkan Laptop Saya Mendapatkan IP 20.14 Gateway 20.1 Dan DNS 888 Oke Kita Sudah Membuktikan Bahwa Ether 2 Pada Suite Adalah VLAN 10 Dan Ether 3 Pada Suite Adalah Ether 20 Maka Sampai Disini Konfigurasinya Sudah Berhasil Kira-kira Teman-teman Setelah Melihat Video Konfigurasi Tadi Harapannya Sudah Bisa Melakukan Konfigurasi Dengan Benar Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Jika Merasa Video Ini Bermanfaat Tolong Like Comment Dan Share Video Ini Sebanyak Banyak Mudah Dengan Melihat Video Ini Yang Tadinya Masih Bingung Bagaimana Cara Konfigurasinya Sudah Langsung Ada Gambaran Oh Ternyata Seperti Itu Jadi Lebih Jelas Lagi Dan Jangan Lupa Dokumentasikan Kegiatan Anda Ketika Konfigurasi Dokumentasikan Baik Menggunakan Foto Atau Dicadat Dengan Dicadatan Topologi Anda Dokumentasi Itu Sangat Penting Ketika Nanti Ditanya Oleh Penguji Anda Sudah Bisa Melihat Oh Ini Bukti Saya Tadi Konfigurasinya Ada Dokumentasinya Oke Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Tadi Kita Sudah Membahas Bagaimana Menyelesaikan Soal Paket 1 Uji Kompetensi Kalian Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jika Merasa Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tadi K Terima kasih.